Meski sempat tertunda akibat hujan, Polda Metro Jaya akhirnya melaksanakan proses reka ulang kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap korban David Ozora. Dalam proses rekonstruksi itu, hanya dua tersangka yang terlihat hadir, Mario Dandi serta Shane Lucas. Sementara pelaku AG tidak hadir dan perannya digantikan oleh orang lain, sama halnya dengan korban David Ozora yang masih dalam masa pemulihan di rumah sakit. Dipimpin langsung Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Henki Haryadi. Rekonstruksi dibagi menjadi tiga kluster. Mulai dari pertemuan tersangka Mario Dandi yang menjemput pelaku AG dan tersangka Shane Lucas, lantas menyambangi titik lokasi penganiayaan dan berakhir dengan proses evakuasi David ke rumah sakit yang dilakukan oleh para saksi yang sempat menghentikan penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi. Gaya berpakaian Mario Dandi saat melakukan rekonstruksi juga mendapat sorotan. Berbeda dengan Shane Lucas yang mengenakan baju tahanan dan memakai sandal jepit, Mario Dandi terlihat lebih modis dengan menggunakan sepatu bermerek dan mengenakan celana pendek. Usai melakukan reka ulang, polisi mendapatkan beberapa fakta baru yang tidak sesuai dengan BAP para tersangka sebelumnya. Kemudian, ternyata dari 37 adegan yang kita siapkan berdasarkan perusahaan, kemudian kita pagukan dengan hasil digital korensi tadi, ternyata berkembang menjadi 40 B. Jadi, dari 37 menjadi 40, 40 terbagi dua karena angle-nya berbeda, jadi 40 A, 40 B. Nah, ini salah satu fungsi dari rekonstruksi tadi, ternyata dari salah satu sakit mengatakan ada beberapa angle yang belum kita kering. Artinya di sini, kita dalam rangka membuat terang tindak pidana yang terjadi, kemudian kita melihat peranan dari masing-masing bersangka, dan juga dalam rangka pemenuhan unsur pasal yang kita sangkakan sebagaimana yang kita sampaikan tadi, mulai dari perutanaan, kemudian pelaksanaan, dan juga di sini peranan dari masing-masing bersangka yang memberikan bantuan, memberikan kesempatan, memberikan sarana, dan juga keterangan untuk terjadinya kejahatan itu juga tergambar di atas. Sebanyak 40 adegan ditampilkan dalam proses rekonstruksi yang berlangsung di sebuah perumahan di Ulujami, pesanggerahan Jakarta Selatan tersebut. Terima kasih.